Yang kita ketahui bagaimana kondisi tujuh bulan masa kampanye di pemilu 2019 ini situasi sempat memanas seperti itu. Tapi kita berharap setelah pencoblosan di 17 April, tensi politik menurun, tapi kenyataannya tensi dan situasi politik masih memanas. Eyang dari Kacamata Eyang, bagaimana menyikapi ataupun melihat kondisi bangsa saat ini? Yang keadaan sekarang ini dalam kacamata saya. Pertama, kualitas sumber daya manusia Indonesia tinggi dibandingkan dengan zaman saya waktu jadi mahasiswa. Zaman saya waktu selesai S3 tinggi. Zaman saya waktu saya ikut 20 tahun sebagai menteri dan penasihat presiden. Saya had menteri 22 tahun, penasihat presiden, ya 20 tambah 5 tahun, 25 tahun. Dia full. Jadi 24 tahun. Dalam hal itu, kan ada akumulasi pengalaman. Banyak yang saya tidak setuju. Banyak. Kalau saya cerita bisa sehari. Bisa beli kuliah satu sebes. Saya tidak setuju. Tapi Pak Harto, dia bertanggung jawab. Udah deh, saya presidennya, saya pilih tiga. Kamu laksanakan tugasmu saja. Tapi kita tahu diri. Berbudaya. Tidak kurang saja. Tidak kurang saja. Dan satu kali diputuskan oleh pimpinan. Kita laksanakan. Sesuai kemampuan kita. Nah, itu memang sudah ditrain ke arah situ. Nah, sekarang apa yang terjadi? Dia bilang, ya tapi kita makin miskin. Saya bilang, eh. Dulu itu di Malioboro. Di Jogja. Di sini, Jakarta sama Batavia. Orang yang sepeda. Sekarang sepeda motor banyak. Mobil banyak. Dari mana? Nah, itu kesejahteraan. Kalau dilihat secara bateria. Sekarang informasi. Semua punya. Nah, jadi kualitasnya tinggi. Coba budayanya belum sesuai untuk masyarakat yang demokratis. Tapi kita harus beri kesempatan. Tapi kalau misalnya kita lihat, ini kan kita pemilu langsung ini bukan satu kali dua kali dijalankan. Kemudian sudah beberapa kali kita melalui pemilu presiden, pemilu legislatif. Tapi menurut Eyang, kenapa pemilu 2019 ini memberikan tantangan khusus untuk persatuan Indonesia? Saya bilang ancaman kalau kita tidak tegas dalam menghadapinya. Selama kita tegas dan rakyat harus mengerti, kita lama sampai memiliki manusia sampai TV. Dulu. Hanya pemerintah. Bung Karto. Pak Harto, pemerintah boleh suasana sedikit ya. Tapi harus dapat izin khusus. Juga surat kabar, surat radio. Saya buka. Silahkan. Mulai demo. Silahkan demo. Boleh ngomong apa? Silahkan ngomong. Nah, mengenai kebebasan ini Eyang, Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf, menyuarakan referendum. Bagaimana Eyang memandang hal ini? Untuk referendum? Aceh? Loh. Loh. Aceh waktu itu ya. Waktu saya ambil alih. Kita punya masalah bukan hanya Aceh. Juga di Hira Jaya. Dan Aceh. Aceh memang dalam hal ini, waktu zaman Koldi memang sempurna masalah. Dan waktu kita memperdekat, kiranya masalah padahal yang menyumbangkan pesawat terbang pertama dalam sejarah Indonesia kepada bangsa Indonesia adalah Aceh. Ketua. Tetapi di dalam hal itu, Aceh dalam hal ini tidak bisa menerima konsep-konsep yang tidak sesuai dengan ajar dan anggapannya. Karena bagian besar di beberapa provinsi, itu sebagian besar adalah agama Islam. Itu sebabnya saya membuat otonomi daerah. Otonomi daerah itu, dia bilang, wah akan revolusi, akan mencapai capa miram. Otonomi daerah. Itu cepat sekali. Saya kaget itu. Betul. Banyak proses saya tidak peduli. Artinya gara-gara politik ada yang kemudian meminta referendum yang sepakat atau tidak? Referendum untuk apa? Oke. Kalau referendum itu artinya diserahkan kepada rakyat untuk menentukan bersama mau ini atau tidak. Itu namanya arti referendum. Kalau dia mau referendum, mau membebaskan republik Indonesia lawan. Tapi kalau dia mau hidup agar supaya budayanya bisa berkembang. Oke. Dan pembagian, jangan terjadi yang pernah terjadi. Kita punya GDP. Bagian besar dari GDP misalnya datang dari Kalimantan. Karena ada minyaknya dan sebagainya. Tapi penduduknya sedikit. Tetapi kalau dilihat peribumi di Kalimantan, itu miskin. Itu tidak benar. Kita ambil dari kekayaan. Tandang. Nah. Kenapa? Saya berikan otonomi daerah. Oke. Tapi harus dibantu. Saya belum berampung membuat mekanisme. Abis. Artinya pernyataan yang menginginkan adanya referendum untuk merdeka. Apakah ini sebuah pernyataan yang berbahaya karena dikhawatiran akan ditiru oleh daerah lain? Tidak. Tidak berbahaya. Karena kalau dia mau referendum untuk apa? Harus jelas lebih dahulu. Iya dong. Kalau dia mau mengatakan referendum untuk melepaskan provinsinya atau rakyat beberapa posisi dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dia harus hadap seluruh bangsa Indonesia. Yang benar aja. Di situ tidak ada tawar-tawar. Tapi kalau referendum, saya minta supaya di daerah saya ini ada sebagian besar Islam dan tidak boleh dimasukkan seperti Arab babi. Bicara di PRD-nya. Kamu sudah utuh dong. Ada daerah misalnya. Oleh salurannya untuk menyorakan pendapat seperti itu? Iya dong. Bicarakan. Tapi ngapain. Kalau dia membuat warung. Dia membuat sesuatu dengan memanfaatkan bahan yang haram. Ya kan? Ya tidak dia mau makan di situ. Dia bangkel atau dia tutup. Kamu sesuaikan dengan selera rakyat di situ. Oke. Artinya ditegaskan kembali eh yang jika ada pemikiran bahwa karena tidak puas dengan hasil pemilu atau gara-gara politik ingin memisahkan diri dari NKRI? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak akan seorang Presiden Republik Indonesia dan khususnya dibantu oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang memperkenalkan itu. Oke. Dan tidak akan PPP membiarkan. Karena kalau di sini dibiarkan terjadi di mana-mana. Oke. Nah Eyang, mungkinkah sekelompok politik ini bisa mengacaukan situasi persatuan di Indonesia? Eyang, menurut Eyang sendiri siapa sebetulnya yang bisa memiliki peran untuk menghentikan ancaman disintegrasi dan juga kekisuhan politik pasca pemilu saat ini? Rakyat. Rakyat. Anda. Di mana-mana. Oke. Perjuangan rakyat. Pengorbanan rakyat. Rakyat. Oke. Bukan orang, siapapun. Rakyat. Dan rakyat itu pragmatis. Rakyat itu rakyat Indonesia tidak rebel. Dia hanya mau supaya cukup dia makan, sehat. Dia bisa menyekolahkan anaknya. Kalau sakit dia bisa bayar dokter. Oke. Tidak yang aneh. Ternyata rakyat. Ternyata rakyat memiliki pengaruh besar untuk membuat keutuhan Indonesia ini tetap sulit. Ternyata rakyat menjadikan Indonesia. Rakyat itu yang menjadikan Indonesia. Proklamasi kita atas nama bangsa rakyat Indonesia. Terlakyat Indonesia itu siapa waktu itu? Hindia Belanda. Oke. Baik. Tidak termasuk tim-tim. Itu punya Portugal. Dari Eyang sendiri, untuk kemudian agar situasi politik kembali stabil, kondisi kembali kondusif, dan kemudian terjadi rekonsiliasi nasional. Pesannya apa, Eyang? Pesan saya, jangan berorientasi hanya ngomong pada kepentingan rakyat, tapi ambil kebijaksanaan-kebijaksanaan tindakan yang benar-benar bisa dinikmati oleh rakyat. Udah sampai waktunya. Jadi, untuk bisa melaksanakan itu semua, pengembangan SDM, kesehatan, support keluarga, dan support pembangunan prasarana ekonomi. Dan semuanya yang berikan lapangan kelihatan ini, kita butuhkan garis-garis besar haluan negara. Oke, baik. Jangan itu dihilangkan. Oke, baik Eyang. Baik, kita harapkan pesan dari Eyang ini didengarkan khususnya oleh para elit politik dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Eyang BJ Habibi, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk Opsi Metro TV malam hari ini. Ya. Indonesia dibangun dari keragaman dan disatukan oleh perbedaan. Meski kadang berbeda haluan, tapi sejatinya satu tujuan. Sudahlah bermanufar politik agar rakyat tak larut berpolemik. Jangan sampai karena beda pendapat rakyat jadi saling sikat. Jangan sampai demi nafsu kuasa rakyat yang menanggung dosa. Jagalah martabat demokrasi, tak perlu lagi beragitasi agar hidup kian serasi. Saya Fitri Megantara, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.